Halo assalamualaikum teman-teman ya saya udah lama ya enggak nge-vlog enggak ada bikin video jadi saya ini saya mau kasih tahu ke kalian kalau saya kemarin itu sakit lama itu ya karena apa ya saya itu di luar itu makan nasi itu ada sambanya itu keracunan sambal jadi sambanya itu mungkin kotor ya terus saya itu demam panas gitu panas terus lambungnya tuh like sampai beberapa hari saya nggak bisa makan mulutnya tuh pahit saya ke dokter ketanyakan keracunan sambal jadi keracunan sambal itu sambalnya mungkin kotor ya jadi untuk kalian itu harus hati-hati yang pada libur gitu ya kalau beli makanan itu ada sambalnya ya terus hati-hati juga ya saya selama tiga minggu itu saya nggak bisa makan mulutnya tuh pahit rasanya mau makan apa aja tuh rasanya pahit saya tuh sampai bingung masa sehari makan cuma dua sendok sehari makan cuma dua sendok jadi saya bingung akhirnya saya tanya sama itu ke toko obat gitu ya saya tanya ada enggak sih obatnya kalau mulut-mulutnya itu pahit harus makan apa gitu lah harus minum apa ada obatnya enggak gitu terus itu saya dikasih tahu saya maas disuruh minum ini ini nggak tahu udah apa namanya ini pokoknya obat Cina gitu harganya segini itu 200 dolar saya nggak apa-apa yang penting itu penyakitnya sembuh yang penting mulutnya itu bisa makan gitu karena orang nggak bisa makan juga nggak bisa piapi sampai tiga minggu loh saya sampai takut gitu terus kata penuh saya tuh kurus-kurus gitu Alhamdulillah saya udah minum ini saya tiga kali minum aja ini udah sembuh gitu jadi Alhamdulillah banyak banget udah bisa makan kembali gitu karena akhirnya kan udah bisa normal gitu udah bisa PAP gitu yang penting itu kalau disini kalau orang disini lagi kerja sakit gitu tuh saya juga takut banget gitu ya untuk kesehatan kita toh tiap hari saya juga mesti kerja gitu ya hari ini saya mau masak mie ya pengen banget udah lama banget nggak makan mie ya pokoknya ini saya lagi kangen masak mie goreng mie gitu nanti dimakan sendiri cekidot Iya ini saya udah siapin minyak saya mau kasih sial atau kecap asinnya ini ya sekitaran dua sendok ya dua sendok makan ya kita aduk-aduk aduk sampai rata nah terus ini saya mau kasih hoyawa ini nah ini enak banget nih kalau dikasih ini kasih sedikit aja nah ini sekitar satu sendok makan terus kita aduk-aduk nah ini saya gorengnya pakai sayur ini ada kol wortel terus daun bawang saya pakai fishbowl sama telur ya telurnya pakai dua lah kayak gini nih enak banget ini nah minyak seperti ini nih goreng seperti ini ini cantik banget warnanya juga nah saya kasih daun bawang saya suka banget goreng mie kayak gini nah jadinya seperti ini ya teman-teman ya ini warnanya juga cantik banget ini cocok banget ya ini lagi musim dingin ini jadi makan siang goreng mie ini enak banget ya dimakan pas panas-panas kalau yang suka cabe pakai cabe ya mari makan hmm 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 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati